Ya saudara, baru saja kebakaran besar di Plumpang. Kini terjadi lagi kebakaran di permukiman padat di Matraman, Jakarta Timur. Informasinya kami rangkum dalam kilas peristiwa. Panik dengan alat sadanya warga bergotong royong memadamkan kobaran api di rumah tiga lantai di Matraman minggu pagi. Mobil pemadam kesulitan menembus lokasi karena banyak mobil warga yang parkir sembarangan. Total 15 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Pencurian dengan kekerasan menimpa seorang nenek penjaga warung di Pasar 4 Barat Marelan Medan. Dalam rekaman CCTV, awalnya terlihat seorang pemuda memakai helm pura-pura beli rokok. Saat korban lengah, pelaku langsung memukul kepala korban dengan balok kayu yang sudah dia siapkan. Pelaku kabur dengan sepeda motor usai menggasak dompet berisi uang 2 juta rupiah. Pelaku masih diburu. Warga Mamasa Sulawesi Barat dihebohkan dengan temuan granat yang juga masih aktif. Granat yang sudah berkarat ini pertama kali ditemukan oleh seorang bocah 5 tahun yang sedang mengumpulkan krikil dari sungai. Khawatir membahayakan lokasi penemuan granat langsung dijaga ketat aparat sembari menunggu tim penginak bahan peledak Polda Sulbar.